Sempat buat penasaran rekan Sintai Yong, satu keeper klub Eropa segera jalani naturalisasi. Keeper tim Yunani Panathinaiko B, Cirrus Margono, akan segera menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan oleh sosok yang sempat mengurusi naturalisasi untuk timnas Indonesia Hamdan Hamedan. Cirrus sebenarnya sudah beberapa kali memberikan kode jika ingin kembali menjadi WNI. Bahkan sudah terjadi pertemuan antara Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebeb AKN Junjunan dan perwakilan PSSI pada bulan Maret tahun lalu. Namun, kepastian Cirrus untuk kembali mendapatkan paspor Indonesia tidak ada kabar. Terbaru, Hamdan Hamedan memastikan jika proses naturalisasi Cirrus Margono akan segera berjalan. Menurutnya, keeper berusia 21 tahun tersebut sempat membuat asisten Sintai Yong penasaran. Namun, saat itu Cirrus berpaspor Amerika Serikat dan belum menjadi WNI. Beberapa bulan lalu, saat saya masih di PSSI, salah satu pelatih di bawah Coach Sintai Yong bertanya kepada saya terkait Cirrus Margono. Intinya, dia ingin mengamati Cirrus lebih dekat asalkan dia memiliki paspor Indonesia, kata Hamdan Hamedan dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Hamdan menambahkan jika Cirrus sempat menyampaikan kepadanya jika ingin menjadi WNI. Pasalnya, dia saat ini sudah memiliki paspor Amerika Serikat. Keinginan ini disampaikan Cirrus pada bulan Juni tahun 2022. Saya tahu bahwa memang Cirrus ingin membela Indonesia. Dia mengatakan hal itu pada saya Juni tahun lalu saat tak sengaja bertemu di bandara. Cirrus memang pernah berkewarga negaraan Indonesia hingga usia 21 tahun. Tapi dia tidak memiliki paspor Indonesia, tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Hamdan berkoordinasi dengan Johan, ayah Cirrus, dan Dubus Indonesia untuk Yunani Bebeb AKN Junjunan untuk membahas naturalisasi. Salah satu yang jadi perhatian adalah syarat agar Cirrus kembali menjadi WNI. Setelah pembahasan tersebut, Hamdan memastikan jika proses pengembalian ke warga negaraan Cirrus akan dilakukan meski belum ada panggilan Timnas Indonesia. Hari ini, Alhamdulillah, kami memulai proses untuk mendapatkan kembali ke warga negaraan Indonesia bagi Cirrus. Pungkasnya.